Intro Apa kabar guys? Kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi Yang bermoral dan sangat menginspirasi Sebelum masuk video, jangan lupa like, komen, dan subscribe dong ya Agar ujian Shinobi Channel lebih semangat lagi Dan akan terus update tentang video terbaru dunia Shinobi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Tentang musuh yang akan membalas kematian Isshiki Otsutsuki Isshiki adalah seorang bangsawan dari klan Otsutsuki Yang merupakan salah satu kasta tertinggi di klan Demi menjadi dewa Otsutsuki, dia pergi bersama dengan Kaguya Yang menjadi pelayannya Tetapi sayangnya, Kaguya yang tidak mau mengikuti aturan Otsutsuki Dimana dia harus menjadi pengorbanan bagi Jubi Demi memangkitkan kekuatan baru dari Master Isshiki Kaguya memutuskan untuk menghianati dan mengalahkan Isshiki Dan kemudian memanfaatkan pohon Jubi untuknya Ratusan tahun telah berlalu sejak kejadian dia dihianati dan dikalahkan oleh Kaguya Kemudian, setelah dia bangkit Isshiki kembali menjalankan misinya Yang telah digagalkan oleh bawahannya Dalam upaya kedua untuk menaklukannya Kali ini, Isshiki harus berhadapan dengan generasi keturunan Kaguya Atau rengkarnasi dari Indra Yang dimaksud adalah Naruto dalam keadaan mode Baryon Dan dia kembali dikalahkan Tetapi dalam kekalahan ini, Isshiki tidak bisa bangkit seperti sebelumnya Dan akan hilang selamanya dengan sisa kekuatan yang berasal dari jiwanya yang murni Otsutsuki Isshiki menyampaikan kematiannya kepada kode yang memiliki karma putih Jika hal ini dapat terjadi pada kode Bukan tidak mungkin pesan kematian Bangsawan Otsutsuki ini akan tersampaikan kepada keluarganya Atau bahkan kepada dewa Otsutsuki di planetnya Dan jika pesan tersebut tersampaikan Dimana penduduknya mengataui bahwa salah satu bangsawannya dibunuh oleh para penghuni planet bumi Maka bukan tidak mungkin balas dendam akan terjadi terhadap kematian oleh Isshiki Isshiki bukanlah akhir dari bencana yang akan dialami bumi Melainkan akan menjadi awal dari bencana yang sebenarnya Dimana beberapa orang yang paling dekat dengan Otsutsuki akan membalas dendam atas kematiannya Dan berikut ini adalah 5 makhluk yang akan membalas dendam atas kematian Isshiki Otsutsuki Keluarga Isshiki Dengan tenang sambil memikirkan kembali Isshiki dari bumi Tiba-tiba keluarganya terbangun dalam tidurnya Setelah kutukan karma yang menghubungkan mereka tiba-tiba aktif Dan menyebabkan asap seperti kode Dalam pesan yang tidak dia duga Bertemunya dengan saudaranya atau keluarganya Akan menjadi pertemuan terakhir dan hanya jiwanya yang akan mencapainya Mendapatkan pesan kematian dari Isshiki Membuat keluarganya menangis sedih Tetapi pada saat yang sama amaranya membara di jiwanya Dia yang tidak menyangka bahwa Isshiki akan dibunuh oleh Shinobi Yang hidup di planet kecil di ujung galaksi yang tidak memiliki tingkat bahaya yang tinggi Saat itu dia memberitahu keluarganya tentang apa yang terjadi pada keluarganya di planet bumi Semuanya sedih dan menangis sampai sebuah kalimat muncul untuk menyerang bumi Jika Otsutsuki yang tinggal di planet ini menyerang planet bumi Dimana Otsutsuki ini kebal terhadap serangan ninjutsu Maka sudah pasti bahwa Shinobi yang memiliki serangan ninjutsu dasar akan kalah Di planet bumi akan hancur dalam beberapa saat Setelah serangan dari keluarga Isshiki Pesan kematian dari jiwa Isshiki yang melakukan perjalanan dimensi Akan tersampaikan kepada ayahnya yang memiliki hubungan yang kuat dengannya Sang ayah yang terus memikirkan keberadaan anaknya Tak terbayangkan jika sang anak akan kembali dalam wujud arwah Dan telah terbunuh dalam misinya menjadi dewa Otsutsuki Ayah bangsawan Otsutsuki mencengkeram lengannya dengan erat-erat Sambil menyebutkan, Shinobi yang telah memuduh putranya Dia akan segera mengumpulkan pelayan terkuatnya dan meminta saudara kembar Isshiki Untuk melakukan perjalanan balas dendam atas kematian saudara kembarnya Tujuan mereka adalah planet bumi dan akan memakan waktu beberapa tahun untuk sampai di sana Tidak seperti sebelumnya, yang hanya mengirim beberapa Otsutsuki untuk ke bumi Tetapi untuk membalas kematian putranya Dia akan mengirim puluhan Otsutsuki ke bumi Dan berencana untuk menghancurkan planet bumi Dewa Otsutsuki Klan Otsutsuki adalah klan yang terus berkembang Dari lemah dan tak berdaya Dan berkembang menjadi terkenal Menghancurkan makhluk dengan jumlah planet yang banyak di alam semesta Beserta kekuatan tak terbatas yang berasal dari planet-planet tersebut Otsutsuki ini mengalami evolusi yang tak terbendung Dan bahkan kekuatan mereka hampir setara dengan para dewa Yang menciptakan planet-planet yang telah mencapai tingkat tertinggi Evolusi ini akan mendapatkan julukan sebagai dewa Otsutsuki Karena salah satu calon dewanya telah dibunuh oleh Shinobi dari planet bumi Salah satu dewa Otsutsuki akan datang ke bumi Dan membalas dendam pada Shinobi yang membunuh Ishiki Dengan ukuran tubuh yang sangat besar Untuk bisa memegang sebuah planet di telapak tangannya Dewa ini akan datang mencari keberadaan Naruto serta Sasuke Kekuatannya dari luar planet bumi akan mengentarkan bumi Dan menghancurkan lautan hingga menimbulkan tsunami Hanya Boruto yang memiliki teknik dimensi Mampu bertemu dengan dewa ini dan terlibat dengannya Kode Setelah mendapat pesan terakhir dari tuannya Yang telah meninggal Kode semakin memendam amarahnya terhadap Shinobi Khususnya Kawaki Yang merupakan dalang utama dibalik kematian tuannya Dengan memiliki karma putih Sejatinya tentu mampu memunuh Shinobi dengan mudah Namun sayangnya Ia memiliki limiter yang tidak bisa dia lepaskan sendiri Sehingga masih cukup mustahil baginya untuk memunuhnya Mengalahkan Naruto ataupun Sasuke Saat ini dia memilih untuk pergi ke markas borok Yang terletak di tempat terpencil jauh dari Shinobi Dia berencana untuk memakitkan kekuatan baru dan membuat Kara generasi kedua Dengan dia memimpin mengandikan Isshiki Kode akan mengumpulkan outer yang tersebar di seluruh dunia Shinobi Dan menciptakan kembali sistem inner Kemudian menjanjikan mereka buah chakra Seperti Isshiki Saat ini dia telah memakitkan dua dari beberapa saibok Yang Isshiki anggap bahaya Yang mengancam posisinya sebagai pemimpin Kara Dan bukan tidak mungkin jika masih ada beberapa saibok yang masih akan dibangkitkan Selain Zeta dan Daemon Kaguya Kaguya Otsutsuki sebagai Otsutsuki yang datang bersama Isshiki ke bumi Saat itu karena tidak ingin dikorbankan kepada Jubi Kaguya terpaksa mengkhianati Isshiki Dan berbalik menyerangnya Namun ada keanehan Dimana saat itu Kaguya dengan sengaja tidak memunuhnya Otsutsuki yang berencana untuk memalaskan dendamnya Ini sangat besar berdasarkan kecintanya pada Isshiki Sehingga Kaguya tidak segan-segan untuk memunuhnya Dia membiarkan Isshiki hidup Meskipun dia sekarat dan memberikan tubuh Jigen kepadanya Agar orang yang dia cintai bertahan hidup Sampai dia bisa memanen buah chakra untuknya Setelah dengan sengaja membiarkan Isshiki hidup Bahwa orang yang dia cintai telah dibunuh oleh Shinobi Yang telah menyegelnya Dia akan menjadi marah Karena dia bisa mematakan segel Jibaku Tensei yang menahannya Jika ini terjadi Naruto dan Sasuke yang tidak memiliki kekuatan Seperti sebelumnya Tidak akan bisa menanggi Kaguya yang telah berhasil melarikan diri Tidak hanya keduanya Dari mereka yang akan dibunuh Bahkan dunia Shinobi akan didanami lagi pohon Shinju Seperti sebelumnya Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu saja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Da